Oke, kita baca komentar lagi ya, random ya, kita baca komentar yang masuk di channel-channel Atrivi. Ya, ini dari Pakih, ini tentang penipuan modus kerja paruh waktu. Wah, panjang sekali ini ya komennya ya, tapi kita baca ya, Mas Pakih. Ya, Pak, seolah anggota dalam grup itu mempunyai peran masing-masing, seolah-olah nyata setelah mereka selesai tugas, uang mereka bisa ditarik. Jadi, ini di grup-grup telegram mungkin ya, dimasuk Mas Pakih ini ya. Jadi, di grup telegram ini ada peran masing-masing, anggotanya ini seolah-olah mereka itu benar-benar begitu deposit, kemudian bisa ditarik, padahal anggota-anggotanya ini kan bisa jadi, itu adalah komplotan-komplotan dari mereka gitu kan, bisa jadi ya. Ada yang transfer 7.800.000 pun langsung ditransfer, dan yang nanti yang lain disuruh dan didesak untuk transfer. Benar juga kalau kita respon terus mereka, apalagi mentor, seolah-olah kita terhipnotis sampai nyari pinjaman, nah ini ya, sampai nyari pinjaman buat isi ulang. Ujung-ujungnya pun bank ketipu juga sama pinjol online, biaya asuransi, biaya pengaktifan, dan lain-lain. Pokoknya jatuh ke timpa tangga. Nah ini loh, jadi orang-orang yang di grup itu, member-member ini akan mempengaruhi kita. Akan mempengaruhi kita, kita disuruh top up lagi gitu. Ini wah aku loh benar-benar dibayar. Nah gitu, jadi di grup-grup ini padahal member-membernya ya banyak banget yang anggota penipuan ini. Jadi waspada ya, jangan sampai seperti Kak Fakih ini, bahkan disuruh minjol dan lain-lain, yang diajari pinjol sehingga sudah jatuh tertimpa tangga, itu istilah ya. Jadi sudah ditipu, malah membengkak, kena pinjol dan lain-lain. Jadi waspada, kita lanjutkan. Ini masih dari Mas Fakih ya. Rekening yang dipakai mereka atas nama PT, ya biasanya virtual account ya, akun ya kalau atas nama PT. Terakhir juga pakai nama pribadi. Saya kena tipu bulan kemarin Pak, sampai akhir bulan masih terus didesak sama mentor untuk top up, menyelesaikan tugas, tapi saya gak respon lagi sampai sekarang. Dah nyesel, kesel, sebel, nangis bombay, nangis bombay itu nangis terus ya, sampai gak bisa tidur. Nyesel banget pokoknya kalau ingat, niat biar dapat penghasilan sendiri nih, niat biar dapat penghasilan sendiri, malah jadi bangkrut. Nah, malah jadi bangkrut. Hati-hati ya teman-teman. Jadi ini Mas Fakih ini kena penipuan modusnya kerja paru waktu. Ditawarin kerjaan yang mudah, subscribe YouTube, follow Instagram, kemudian follow akun TikTok, kemudian ngikuti live streaming, kemudian apa lagi, follow, apa, mereview tempat di Google, mereview hotel, biar hotelnya ratingnya naik, bikin pick order di Sopi, biar seolah-olah menaikkan rating toko dan lain-lain. Jadi modusnya yang dipakai penipu ini macam-macam, tugasnya mudah, komisinya tinggi, tapi ujung-ujungnya kamu disuruh top up, top up dan komisimu gak bisa ditarik kembali, udah tinggalkan. Ini dari Jonah Nadia, ini masih tentang penipuan kerja paru waktu ya. Mau tanya apakah yang tertipu di sini ada yang transfer mengatasnamakan PT Sekian ya. Oke, jadi banyak ya, jadi banyak atas nama PT apa, PT apa gitu, banyak banget ya. Nah, dari Risanur, saya juga kena tipu begitu, Masya Allah, dari Risanur. Semoga buat Mbak Risanur dan semua yang kena modus penipuan apapun, semoga diganti dengan riski yang lebih melimpah, dengan uangnya yang hilang diganti dengan riski-riski lain yang lebih melimpah, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Masih tentang penipuan modus kerja paru waktu ini, masih tentang penipuan modus kerja paru waktu. Terima kasih Pak sharingnya, hampir saja saya kena tipu juga. Hari pertama telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp520.000 dalam sehari. Pertama dibayar, ya. Hari ini jam 9 akan ada tugas selanjutnya dengan bonus yang menggiurkan. Pastinya bonusnya lebih gede ini ya, Kak Irah, Zuki Sukirah ini ya. Tetapi saya pikir kok gampang sekali ya mendapatkan uang dalam sehari. Maka saya searching-searching gobeling, Alhamdulillah menemukan pencerahan dari Bapak. Setidaknya saya nanti bisa antisipasi kerugiannya. Nah ini, jadi di awal-awal memang membayar, tapi nanti ketika top upmu sudah mulai di atas Rp500.000 itu biasanya akan dipersulit. Misi-misimu dianggap gagal, misi-misimu dianggap tidak selesai, kamu disuruh top up lagi. Nah ketika kamu top up atau deposit itu, nanti ujung-ujungnya ya nggak bisa ditarik lagi. Dengan bermacam-macam berbagai alasan, kamu disuruh top up lebih besar lagi, hingga akhirnya uangmu benar-benar habis. Dan kamu akan curhat ke member-member di telegram yang kamu ikutin, grup telegram yang kamu ikutin, dan kamu akan disarankan pinjol dan sebagainya. Hingga kamu benar-benar habis dan minus. Oke, ini dari Opo Sanggauta. Opo Sanggauta ini tentang penipuan modus kartu ATM OTP. Selamat pagi, izin nanya dari Opo Sugau Kota. Silahkan Kak Opo, sudah terlanjur ngasih foto nomor ATM, KTP, dan tanda tangan ke penipu. Foto ATM, KTP, foto diri, dan tanda tangan ke penipu. Misal saya bikin ATM baru, nomornya diganti lagi, apakah bisa mempengaruhi ATM yang lama? Tolong dibalas Pak ya. Nah, jadi kalau kita sudah bikin ATM, ATM lama yang tidak bermasalah sih ya. Karena ATM yang lama sudah otomatis tidak aktif lagi. Tapi masalahnya ini diminta foto ATM, foto KTP, foto tanda tangan. Bahaya sekali. Nanti takutnya penipu ini menyalahgunakan data pribadi Bapak. Misalnya datang ke bank mengaku atas nama Bapak, atau misalnya untuk penipuan lain. Jadi hati-hati. Jadi saran saya, saran saya kalau memungkinkan buat laporan ke kepolisian, sehingga jika nanti data pribadinya ini disalahgunakan, karena lumayan ya, ada foto KTP, foto ATM, tanda tangan, foto diri itu menurut saya sangat bahaya. Nanti jika suatu saat datanya disalahgunakan, masih ada pegangan bahwa pernah terjadi penipuan data pribadi. Oke, lanjut dari Breakdance Koplo. Dari Breakdance Koplo. Baru kena sebulan yang lalu, modusnya persis seperti ini. Untung aku bisa ngeran awalnya dikasih nominal kecil. Eh, hari kedua ngasih nominal seenak jidatnya sendiri. Katanya random. Harganya 500 sampai 7 jutaan. Hati-hati ya teman-teman. Kalau mau diajak bisnis seperti ini. Nah, ini ya dari Kak Breakdance Koplo. Pertama ini ada bonus ya, nominalnya kecil. Kemudian disuruh top up random antara 500 sampai 7 juta. Untungnya Kak Breakdance Koplo ini sudah nyadar duluan, jadi tidak melanjutkan ya. Kita lanjutkan ya dari Ismiatun Hasana. Dari Ismiatun Hasana. Pak, apakah kita perlu mengganti semua yang telah kita tipu? Maksudnya ini mengganti apa? Oh, ini di modus penipuan ATM. Dia tanya di modus penipuan ATM ya. Jadi, kalau kita sudah pernah ketipu, data-data pribadi kita misalnya foto ATM, pulak-balik gitu ya. Terus kemudian PIN, kemudian kode OTP pun sudah masuk. Kita kasih ke penipu, apakah kita harus ganti? Sebaiknya ganti kartu ATM. Ganti kartunya saja ya. Kartu ATM-nya saja, enggak perlu ganti rekening, enggak apa-apa. Oke, kita lanjut dari Wigunarti. Wigunarti. Selamat bergabung Kak Wigunarti ya. Kalau penebusan barang gadai lewat WhatsApp itu asli apa enggak? Pegadaan sudah konfirmasi bahwa tidak ada lelang secara online. Seluruh lelang pegadaan dilakukan secara offline. Offline, bukan online ya. Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan pegadaan, yang kemudian melelang secara online lewat WhatsApp, lewat grup telegram, dan lainnya, 90% itu penipu. Tapi kalau teman-teman masih ragu, bisa datang ke pegadaan, tanyakan ini benar atau enggak. Nah, sampai video ini dibuat saat ini ya, saat ini video ini dibuat, pegadaan mengatakan bahwa tidak ada lelang secara online. enggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi kalau teman-teman ragu-lagu, datang ke pegadaan, tanya, ini benar enggak cabang ini ada relang online. Ya, tanya. Tidak usah malu, malu bertanya, sesat di jalan. Oke, dari Andi Lesmana. Pak mau tanya, kalau kita kasih foto rekening, foto KTP, dan data pribadi, seperti nama dan nomor telepon, apakah aman? Juga aman. Kalau penipu sudah dapat data-data itu, jaga selalu kerahsiaan kode OTP. Karena biasanya, berbekal data itu, penipu bisa masuk ke akses perbankan, tapi membutuhkan kode OTP. Kode OTP itu kode sekali pakai, yang dari bank dikirim ke nomor handphone kita, nanti kode itu bisa digunakan untuk sekali transaksi. Jadi, jaga selalu kerahsiaan kode-kode OTP. Oke. Selanjut, dari Eki Zaki. Saya, ini penipuan kerja paruh waktu ya ini. Oke. Saya sudah habis kisaran 10 juta. Wah, lumayan ya, 10 juta ya. Ini masih masuk, tinggal satu pesanan terakhir, barangnya diminta senilai 15 juta. Apakah ini penipuan dan bisa dilaporkan, Kak? Biar tidak ada korban selanjutnya. Pokoknya, teman-teman ya, pokoknya, kalau kamu ikut kerja paruh waktu, ikut lowongan kerja paruh waktu, kamu disuruh top up, kalau sudah tidak bisa diambil, ya jangan diterusin. Tidak bisa diambil, kamu disuruh top up lagi, kok malah diterusin. Yang salah siapa? Yang kurang pinter siapa? Nah, nanti ujung-ujungnya sama. Tidak selesai misinya lagi, kurang dikit lagi, kurang ini lagi, kurang ini, kamu disuruh top up lagi. Ya, jadi saya mohon, pengertiannya, kalau sudah tidak bisa, sekali saja itu, sudah warning, tidak usah dilanjutin. Tidak usah dilanjutin. Oke, lanjut lagi, ini dari penipuan modus kerja paruh waktu. Saya tanya dua kali, bagaimana sistem kerjanya langsung dibanner, dan dikeluarkan grup. biasanya kalau kita masuk ke grup telegram, kemudian kita tanyanya aneh-aneh, ini sama adminnya ini langsung dikeluarin, biar nanti tidak mempengaruhi member-member yang lain. Jadi, kalau kamu masuk ke grup penipuan kerja paruh waktu, terus kamu tiba-tiba tanya aneh-aneh, pasti dikeluarin sama adminnya. Dari Jesus Alsujud, Jesus Alsujud, terima kasih sama-sama, maka ini terakhir ya, ini terakhir, aku korban 4.500.000 disuruh top up, yang terakhir 9.000.000 karena tidak bisa top up lagi, maka uang saya 450.000 tidak ditarik, karena tugas belum selesai. Saya tidak mau program ini, apa benar hanya saya takut salah. Yoh, jelaslah, kalau sudah top up 450, tidak bisa ditarik, kemudian kamu dimintai top up 9 juta, kamu top up 9 juta apa, ada jaminan, uangmu kembali, ya, apa ada jaminan, bahwa ini benar-benar membayar. Hati-hati, tetap waspada. Modus penipuan ini, dari tadi kita baca komentar-komentar paling banyak tentang modus penipuan ya. Jadi, hati-hati dan tetap waspada, berarti modus penipuan kerja paruh waktu, terutama ya, modus penipuan freelance online, atau apapun itu namanya, sekarang lagi merajalela. Jadi, tetap waspada dan hati-hati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.